Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025 So ya guys, mari kita intip atau bocoran lah ya Buff-buff, turbulent-turbulent, musicality-musicality Yang ada di next endgame content Karena ternyata udah dibocorin juga dari hoyoleh Dan ini berarti mencakup rilisan karakter-karakter di 2.6 Jadi sebenarnya kita bisa ngeliat juga lah ya Kira-kira di next-next endgame content Tim apa yang bakal dinaikin dari jenis buff ya Mari kita cek, let's go Buat kalian namanya terus, bang top up lu dimana? Tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id temen-temen ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya yang paling penting anti-minus Jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian temen-temen ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID temen-temen ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo Bayu Cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket Sultan temen-temen ya Kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murtepat, langsung ke barongsai.id Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke temen-temen, seperti yang kalian tau guys ya Buff in-game content itu selalu berubah-ubah Dan rotasinya sih biasanya mengikuti dengan update karakter baru Jadi kalau karakter update-nya follow up Biasanya buff dari endgame contentnya juga bakal lebih menguntungkan karakter follow up Seperti perilisan Face Show kemarin Perilisan Yunli yang tiba-tiba naikin counter banget Begitu juga dengan update-update sebelumnya ya Perilisan DOT naikin DOT Perilisan Break naikin Break Dan lain sebagainya Dan saat ini sudah rilis untuk update endgame content di 2.6 Yang artinya 3 endgame content ke depan ya Tidak terhitung dengan yang sekarang Kira-kira Apocalyptic Shadow, Pure Fiction, dan MOC Kedepan itu bakal naikin tim apa Mari kita cek temen-temen Let's go Oke guys ya, jadwal Herta Menuju Cahaya versi 2.6 Ini bocoran jenis buff dan juga tanggal perilisan dari endgame content, endgame content ke depannya ya Walaupun sebenarnya sih guys ya Kalau jadwal endgame contentnya sudah pakem guys ya Tiap 2 minggu sekali Karena kemarin kita dapet di tanggal 14 It means 2 minggu lagi kita dapet tanggal 28 2 minggunya lagi kita dapet tanggal 11 2 minggunya lagi kita dapet tanggal 25 Basically itu yang ada di tanggal ini guys ya Kita bakal dapet update endgame content Apocalyptic Shadow rotasinya Tanggal 28 Oktober Lalu Pure Fiction di tanggal 11 November Dan Memory of Chaos di tanggal 25 November Dan ini mencakup semua update di tanggal 2.6 guys Karena 2.6 Kita itu dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 1,2,3 1,2,3 4 Desember Jadi basically ini adalah endgame content yang ada di update 2.6 3 rotasi temen-temen ya Apocalyptic Shadow, Pure Fiction dan juga Memory of Chaos Seperti yang kalian tau 2.6 kita cuma dapet 1 limited baru doang Yaitu Sir Apa dan dia jelas banget mainnya break temen-temen ya Jadi seharusnya sih update endgame contentnya juga gak akan jauh-jauh dari naikin tim break Itu kalau mengikuti dari beberapa update sebelumnya Yang sampir semua endgame content itu lebih memberikan benefit pada karakter barunya Jadi mari kita cek aja untuk 3 endgame content ke depan Apakah break semua atau justru ada yang lain Oke yang pertama atau yang paling deket ya Apocalyptic Shadow ini di update tanggal 28 Oktober Yang dimana efek utamanya adalah saat musuh memiliki statewide safeguard terkena weakness break Seluruh karakter tim akan memulihkan point skill dan mengaktifkan ultimate Oke Point skill ke reset dan juga mengaktifkan ultimate Weakness break damage yang diterima seluruh musuh meningkat 20% Break damage dan juga damage serangan lanjutan yang diterima seluruh musuh meningkat 20% Yap ini berarti bukan cuma break ya Follow up pun juga dinaikin Jadi yang dapet benefit obviously team break dan juga team follow up Setelah kalian melakukan break kepada bossnya Akan memulihkan point skill dan juga mengaktifkan ultimate Ini juga mantep sih sebenarnya teman-teman ya Karena basic apocalyptic shadow sih Cuman ya tambahan damage yang dapet buff itu break dan juga follow up Untuk opsional buffnya ada meningkatkan basic attack seluruh rekan tim 50% Obviously ini buat siapa guys? Rapa ya enhanced basic attack Lalu ada Impassionate Spirit Setelah mengalahkan target musuh aksi seluruh rekan tim akan didahulukan 10% Uh interesting Yang terakhir follow up yang dilakukan karakter akan mengabaikan 15% rest Seluruh tipe target musuh Uh dan di saat bersamaan juga dapat mengurangi toughness dari target yang tidak memiliki weakness terkait Tabrak weakness dan efek pengurangan toughness hanya 50% Hmm menarik nih ya berarti buat follow up dapet buff lumayan banget ini dari AS yang baru nanti ya Untuk boss kedua lagi-lagi ada follow up teman-teman ya Dan yang kedua weakness break efisiensi meningkat 25% saat mengakibatkan ultimate damage Dan yang ketiga meningkatkan 50% break effect seluruh karakter tim saat karakter mengakibatkan weakness break pada target musuh akan membelikan 5 energi karakter tersebut Yap break dan follow up bener-bener dimanjain banget di apocalyptic shadow next update teman-teman ya Seperti ini follow up masih diangkat ya gue kira udah bakal balik ke break semua Untuk endgame content rotasi kedua ada pure fiction Yang dimana Uh ningkatin DOT Oke DOT gak dapet karakter baru tapi somehow dinaikin di endgame content pure fiction Yang dimana efek utamanya DOT yang diterima target musuh meningkat 35% Lumayan gede tuh gak teman-teman ya Dan damage yang diakibatkan target musuh yang terkena DOT berkurang 35% Ada survivabilitynya juga kalau musuh terkena DOT Setelah terkena serangan aksinya akan didahulukan 35% Menarik sih teman-teman ya Somehow DOT dinaikin lagi teman-teman buat efek utama dari pure fiction yang baru nanti ya Untuk buff Optional ada satu ya break effect tentu teman-teman ya Gimik lagi namanya Menekatkan 30% break effect seluruh rekan tim saat mengakibatkan weakness break pada target musuh Akan membuat seluruh musuh masukin wind shear dan menerima wind DOT dalam jumlah tetap saat gilirannya dimulai Seluruh musuh menjadi kebal terhadap crowd control di buff Oke Oke team break juga masih naik teman-teman ya Jadi kalaupun kalian pake team break tetap dapet efek bisa nempel DOT Yang dimana ketika kalian melakukan weakness break Musuh akan mendapatkan status wind shear Yang kedua saat rekan tim melancarkan ultimate untuk menyerang target musuh Jika target saat ini memiliki 1, 2, atau 3 jenis DOT Akan membuat setiap DOT dimilikinya saat ini menghasilkan damage sebesar 60-150 dari damage aslinya Oke dibuat Afka mantep teman-teman ya Dan yang terakhir setelah rekan tim menyerang target musuh Akan membuat target memasuki status wind shear Dan menerima wind DOT dalam jumlah tetap saat gilirannya dimulai Jadi walaupun ini buffnya DOT sih Tapi ya basically kalian gak pake team DOT sekalipun Masih bisa trigger wind shear secara mudah ya Dengan opsi-opsi buff yang bisa kalian pilih Dan yang terakhir memory of chaos ya Yang ada di penghujung 2.6 Saat target musuh terkena weakness break Akan menambahkan 1 hit per action bagi memory turbulence Berarti stacking lagi teman-teman ya Setiap nge-break musuh Jika target musuh adalah tingkatan elite atau lebih tinggi Maka akan menambahkan ekstra 1 hit per action Maksimal dapat ditumpuk hingga 15 hit Ini basically mirip sama sekarang ya Cuman bedanya gak ada exo toughness aja kayaknya guys Dan bisa ditumpuk sampai 15 Kalo sekarang cuma sampai 10 ya Saat setiap putaran dimulai Setiap hit dari turbulence akan mengakibatkan 1 kali damage dalam jumlah tetap Pada target musuh acak Dan tidak akan menghapus hits per action Oke jadi balik lagi ke Nge-break musuh Dapet memory turbulence Memory turbulence penuh Setiap cycle bakal ngasih damage tetap Ya standar sih teman-teman ya So ya guys itu dia untuk 3 endgame konten kedepannya Yang kalo dari buff sih kayaknya gak terlalu merubah meta yang ada sekarang ya Ya masih facial, masih break Mungkin rapa bisa naik ya Karena rapa juga break Dan kalo dari creator server yang kita liat Demangnya gila, gede banget Tapi kayaknya belum ada perubahan yang signifikan dari meta teman-teman ya Timnya bakal masih itu-itu aja sih Aceron, Facial, dan Firefly Kemungkinan nambah rapa doang sih Walaupun ya Gue karena belum nyoba jadi belum bisa terlalu banyak komentar Tapi kayaknya sih ya Kalo gue liat dari creator-creator server Demangnya sih gila banget guys ya Gue juga gak sabar buat nyoba dia nanti di update 2.6 Oke guys itu dia buat 2.6 Endgame konten, endgame konten yang akan hadir nanti ya Menurut gue sih timnya bakal itu-itu aja sih Untuk sekarang ya Masih Firefly Facial Dan Aceron sih Aling ya Besok nambah rapa doang sih guys Buat jadi opsional kalo kalian gak punya Firefly di team break Tapi belum ada terlalu banyak perubahan sih ya Kita tunggu aja di 2.7 Apakah Sunday dan Fugui Atau Tinggin Minta 5 Bisa merubah tim-tim yang udah ada sekarang Tapi ya masih jauh teman-teman ya Gitu aja guys videonya Dan like kalo suka Dan like kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya